Intro Kasus berda paksa Oknum Guru Pesantren terhadap 12 santriwatinya menjadi perhatian publik. Pasalnya, aksi pecat yang dilakukan sejak 2016 tersebut baru mencuat ke publik tahun 2021 ini. Pihak keluarga korban pun meminta keadilan atas apa yang dilakukan pelaku. Kedua belas santriwati asal Garut tersebut menjadi korban ruda paksa oleh HW, Guru Ngaji di Pesantren di Kota Bandung. Dikutin dari tribujabar.id, peristiwa ruda paksa itu terjadi sejak 2016 dan baru terungkap 2021 setelah dibongkar netizen. Dari belasan santriwati yang diruda paksa, banyak diantaranya yang hamil, bahkan sudah ada yang hamil dua kali. Keluarga korban AN 34 tahun mengatakan, bersyukur kasus ruda paksa terhadap anaknya berhasil mencuat ke publik. Ia mengaku sudah sejak bulan Juni memperjuangkan hak keadilan bagi korban. Bahkan dirinya beberapa bulan yang lalu semat bertanya-tanya karena kasus tersebut sempat tidak ada kabar. Ia menyesalkan kasus sebesar ini baru mencuat ke publik padahal menurutnya sudah 6 bulan kasus ini berjawab. AN mengungkapkan jika anaknya mengalami penderitaan cukup panjang seusai kejadian itu. Terkait hal tersebut, ia meminta keadilan terkait kasus yang menimpa anaknya maupun korban yang lainnya. AN juga menyoal tentang informasi proses hukum yang jarang ia dapati selama 6 bulan terakhir ini. Menurutnya ia tak mengenal siapa-siapa sehingga bingung akan bertanya kepada siapa soal proses hingga perkembangan kasus. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!